Boneka aku, Ma. Bagus, sayang. Aku bosen. Aku main sama boneka Teddy ini aja. Oh, aku bosen main boneka. Brrm, brrm. Ah, aku pengen mainan baru. Ya, kenapa sih? Mama gak suka kamu cengeng. Kamu ada tombol off-nya gak sih? Oke, ambil kunci mobil Mama. Gak apa-apa, ambil aja. Tuh kan, langsung diem. Pasti bakal seru banget. Wow. Kincilong banget. Dan semua milikku. Punya sim aja belum? Sabuk pengaman, aku mau ngebut. Keselamatan nomor satu. Mari kita mulai. Brrm. Wow, aku pembalap terbaik yang pernah ada. Bip-bip, migir. Bip-bip. Wuh, hai. Lihat mobilku. Keren banget. Kamu gak apa-apa, sayang. Oh, oke. Mama ngerti. Tapi mobil itu mewah. Andai aku punya mobil kayak gitu. Andai aku tahu harus gimana. Hah? Apaan tuh? Mobil mainan ya? Ini pasti hari keberuntunganku. Aku bisa ngasih ini ke Annie. Tapi dia harus jalanin mobil ini di suatu tempat. Aku tahu harus apa. Taruh kaos putihmu di permukaan yang rata. Ambil spidol hitam untuk menggambar garis melengkung. Lakukan ini sampai ke bagian bawah. Gambar garis kedua buat bikin jalanan. Sekarang gambar marka jalan. Abis itu, mulai warnain jalannya. Pastiin kamu bikin marka jalannya ya. Kalau udah selesai, hasilnya kayak gini. Waktunya nyalain mesin. Hei, Annie. Mama punya sesuatu. Tapi bukan cuma itu. Wow, jalanan. Keren. Brum, brum. Hmm, lumayan pijatannya. Mama pinter. Ma, ini mobil tercepat yang pernah ada. Lihat deh. Hah? Ups. Gak apa-apa sayang. Cuma sakit sedikit. Snacknya banyak banget. Favoritku semua. Iya, sama. Kita buka yuk. Ini, itu tanganmu. Bukan. Aaaaaah! Aaaaaah! Kita harus ngumpet. Yuh, kayaknya kita udah aman. Kenapa nih? Kayaknya kita udah bisa ngemil. Haduh, pergi aja lah. Nah, gini baru mantep. Aku lapar banget. Ya ampun. Nyebelin banget sih. Aku cuma pengen ngemil. Dia celamitan mulu. Aku udah dapet tiket film barunya nih. Tapi mulainya 10 menit lagi. Tenang. Kutunggu ya. Mulai dari memilih pakaian, sampai menata rambut. Bersiap-siap pastinya butuh lebih dari 5 menit. Bella, udah belum? Tau gini, mending aku berangkat sendiri. Beneran baru 1 menit. Aku rapihin rambut juga deh. Wow, ini berlian asli. Gimana sih rasanya pake berlian? Berkilau banget. Itu Kevin atau Kevina ya. Uh, suaranya. Seru juga. Loh, cincinnya nyangkut. Oke, jangan panik. Ini minyak. Pasti bisa pake ini. Kalau ada benang, tuangkan saja sedikit minyak. Lalu ambil benangnya sepanjang ini. Kemudian selipkan benangnya ke bawah cincin pakai tusuk gigi. Lilitkan ujung satunya di jarimu. Balik lagi ke ujung yang di bawah cincin dan mulai tarik benangnya ke atas. Cincinnya akan terlepas. dan beres. Untung aja. Uh, handuknya kelupaan. Yuk, berangkat. Kok kamu di sini? Laper ya? Kayaknya ada makanan. Hmm, makananmu bukan mint. Sorry. Aku ke situ bentar ya. Ini demi si Anabul. Meluncur. Ah, hari ini mau belanja apa ya? Eh, ada si imut. Oh, di tasku ada makanan. Lihat nih. Gak dapet apa-apa. Hah? Ah, cuekin aja tukang sampah itu ya. Woy, aku yang nemu dia. Dia harus ikut aku. Kami kan udah besti. Eh, enak aja. Dia punya aku. Dia harus dirawat dengan layak. Tuh kan, dia nurut. Lepasin! Ada apa nih? Oh, kita di mana? Ku buka dulu. Uh, pasta. Gampang. Pasti bisa. Pakai ini aja. Tiap liburan ke Italia, aku pasti makan pasta. Masukin ke panci, kan? Segitu cukup. Tinggal tunggu. Me time dulu, ah. Bau apa nih? Waduh, pasta aku. Yah, gak sesuai rencana. Mateng sih, tapi agak gosong. Gak usah diliatin. Giliranku. Wow, ayam mentah. Harus diapain coba? Oh, aku tahu. Hai, ini buat kamu. Dia emang chef andalanku. Oh, ayamnya dipijit dulu ya. Aku kan juga pengen. Baluri kulitnya pakai mentega cair. Tambahin sedikit bumbu, lalu panggang. Wah, bikin ngiler. Hah? Kok gini? Gak ngebantu, eh? Aku mau nelpon mama. Mama, bantuin dong. Semoga bisa. Mama dateng nih, bawain kamu ayam goreng lezat. Sini cium dulu. Mah, malu-maluin. Oh, ambil ah. Daripada pasta gosong. Ini buat kamu, sayang. Mantep banget. Nah kan, gak perlu chef mahal. Aku pasti bakal menang. Sip, ini dia. Dek-dekan. Yes! Sesuai dugaanku. Akhirnya beres. Wow, gak secepat itu kali. Apaan? Eh, iya. Ruangan ini baru ku bersihin. Kejamnya dunia ini. Sorry, mau lewat. Cepetan! Pantainya kamu bawa pulang ya? Aku udah bilang sorry. Yang bener aja. Cukup. Ke kamar mandi. Eh, hati-hati dong. Oke, oke, aku pergi. Wah, Claire suka banget lantai bersih. Hah, mana airnya? Ayo dong. Aku harus gimana nih? Apa ada yang bisa aku pakai ya? Hmm, talc. Kayaknya ini bisa bantu. Tabur talc di kakiku. Lalu gosok. Pasirnya jadi bersih. Ini berhasil. Nah, kaki yang satunya. Senang tadi kepikiran ini. Kalau gak bisa mandi, ini solusi terbaik. Besok lagi aku mau bawa talc ke pantai. Kayaknya udah semua. Bersih. Lagi. Eh, kamu tau gak? Ntar dulu, coba lihat kakimu. Semua pasir bersih. Bagus. Air gak ada, tapi aku ada ide. Oh, tidak. Aku gak sengaja. Swear. Lantaiku. Lantai indah yang bersih. Kamu butuh ini. Bisa dipahami. Sorry. Katakan, Ma. Lalu Ju. Jadinya apa? Oi, biasa aja dong. Ya, kenapa sih? Gayanya udah so iya banget. Sini maju. Oh, dah. Kalian harus istirahat. Untung udah jam makan siang. Tapi, ada tantangannya dulu. Hah? Iya dong. Buruan baris. Wow. Kok kita ada di sini? Wow. Eits. Aku buka duluan ya. Ih, yaudah. Terserah aja. Asik. Tara. Wow. Dapet cookies. Tapi kok cuma polosan? Wah, ada gula bubuk nganggur tuh. Bisa dipakai sebagai pemanis. Tapi, masih ada yang kurang nih. Tidur yang nyenyak, Nek. Pinjem rajutannya bentar ya. Berhasil. Harusnya sih bisa. Naburin gulanya gak boleh ngasal. Tri kecil ini pasti ampuh. Jadi pengen liat. Estetik kan? Bagus. Terus? Gitu doang, aku juga bisa. Bukan cookies. Bantuin dong. Oh, ada banyak popit. Bukan yang itu. Pilih mana ya? Aha. Aku masih perlu bantuan lagi nih. Mahakaryaku siap dibuat. Pakai hiasan permen aja, ah. Semua warnanya kelihatan cantik. Wow. Bagus, Lexi. Yes. Hiasan permen emang estetik. Ah, acara TV-nya jelek semua. Eh, apaan nih? Astaga, aku harus punya itu. Lihat itu, aku mau punya satu. Tunggu apa lagi? Sekarang juga. Hah? Kamu siapa? Oh, oke. Ambillah. Ini, silakan, Nona. Yes. Yes. Aku suka banget. Masuk bak sampah, Gih. Hah? Tunggu. Astaga. Sulit dipercaya. Lihat. Cantiknya. Gak boleh. Kalau mau bayar dulu. Ah, oke. Aku punya ini. Cukup gak? Bagus. Makasih. Yes. Eh, kenapa tuh ujungnya? Gampang. Bisa kubetulin. Mana ya? Ah, itu dia spidolnya. Betulin dulu yang lecet. Ternyata berhasil juga. Wah, kayak baru. Beruntung banget aku dapet sepatu ini. Terus, dia juga gagal total pas ujian. Astaga. Sepatumu beli di mana tuh? Apa? Kamu sekarang kaya ya? Kakiku butuh istirahat sebentar. Dan betulin talinya. Hah? Ngapain dia di sana? Entahlah. Aneh banget. Kita cabut aja yuk. Apa-apaan? Mau kemana mereka? Ah, lihat deh. Ada apa sayang? Wih, jus kotak ini enak. Ah, habis. Ambil satu lagi. Ayo ma. Oke, tapi jangan lama-lama ya. Ah, enak juga duduk dan nyantai gini. Jus kotak ini udah kosong. Padahal pengen nyoba. Gak apa-apa sayang. Mama punya solusi. Mama punya air. Air? Bosen? Oh, oke. Aku tahu. Aku punya selai stroberi. Aku masukin ini ke air. Jangan sampai Annie lihat. Segini cukup. Ma, lagi ngapain? Aku pengen jus. Aku udah usaha. Hidup ini memang kejam. Bentar. Bentar. Aku tahu harus apa. Aku bisa pakai kotak jus ini. Tinggal potong jadi dua. Lalu taruh airnya di dalam. Annie gak bakal tahu. Eh, bagus juga. Annie, ini untukmu. Beneran? Emang? Makasih, Ma. Sama-sama sayang. Mau buka bareng gak? Yah, piringku kosong melompong. Pasti ada yang salah. Gak nyempil di sini. Harusnya sih aku dapet makanan. Apa? Aku sendiri juga bingung. Emang bisa dibagi dua? Mikir dong. Buru. Cukup. Aku tahu. Tuang dulu semua yogurtnya. Pakai mangkok kecil juga bisa. Abis itu, masukin soda favoritmu. Makin banyak, makin berasa. Aduk-aduk sampai merata. Bikin lagi pake warna lain. Masukin satu persatu biar ngebentuk lapisan. Mantap. Isiin sampai penuh. Kasih stick dan masukin ke freezer. Camilan segerku udah jadi. Cerdas kan? Gitu ya? Aku juga bisa bikin versiku sendiri. Segini harusnya cukup kan? Apa? Aku lagi bikin cone. Yang jelas lebih mahal dari punyamu. Isiannya juga harus matching. Biar kelihatan mewah. Kamu pasti ngerti lah sama maksudku. Gimana? Kelihatan lezat kan? Saya milih punya nyelizi aja. Udah, banyakin sabar aja. Hai, aku mau ikut pesta. Ayo, cepetan. Kamu tahu aku kan? Maaf, gak bisa. Nih, lihat tandanya. Dilarang bawa snek. Ngerti? Kalau bawa ini? Wow, jadi gitu ya duit segepot. Oke, boleh aja. Mert pesta. Selanjutnya. Jadi gitu cara mainnya? Hmm, uangku tinggal berapa ya? Segini mana cukup. Ngenes banget. Jadi gak bisa ikut pesta deh. Shh, hei. Hah? Dia ngomong sama aku ya? Emm, ada apa kak? Mau ngumpetin snek ya? Paket tong sampah itu aja. Nanti bisa jadi portal mistis untuk masuk. Yang bener? Benerlah, percaya aja. Tapi ada biayanya. Uangku cuma segini, cukup gak? Harusnya harganya dibahas di awal. Yaudah, siniin. Nih kuncinya. Hah? Dia kemana? Kok aku megang kulit pisang busuk? Aduh, malah kena tipu. Eh, barusan apa ya? Itu beneran portal. Keren banget. Akhirnya aku bisa ikut pesta sambil bawa banyak snek. Siap meluncur. Lili, kamu baru jatuh dari langit. Biar beda dari yang lain. Wah, jajan. Minta dong. Aneh. Yaudahlah. Siap. Satu, dua, tiga, buka. Kok kosong? Mana isinya? Wow, kaleng polos. Ini doang. Aku harus nebak isinya. Kasian banget. Oh, bungkus emas. Isinya apa ya? Hmm, gak ngerti. Iuuh, lembek. yang bener aja. Oh, jadi sekarang hari ultahmu. Aku buka dulu ah. Ayo dong. Keras banget. Emang bisa dimakan. Aku mau buka semua untuk bikin kue ultah anjing terlezat. Seru nih. Alusin dulu teksturnya. Sejauh ini aman. Bentuknya harus bagus. Biskuit anjing ini cocok banget buat hiasan. Beres. Kue ulang tahun anjing. Bisa jadi prospek bisnis nih. Keren. Cantik banget. Kamu sampai mana, Sunny? Beres juga. Waduh, malah jadi pup. Semoga rasanya tetap enak. Oh, gini aja. emas bisa jadi pemanis. Semoga aja. Taruh sini aja. Wah, Lily, kuemu bagus. Punyamu kelihatan menarik. Oke, kita lihat pemenangnya ya. Virasatku kurang bagus. Oh, dia suka kueku. Aku menang. Jelas dong. Tanganku super ampuh. otakku encer dan jernih. Wow, latihannya serius amat. Aku harus nyari cara buat masukin snack ke kelas. Asik. Udah ketemu solusinya. Pakai buku aja. Masukin snack ke dalam buku. Yah, kayaknya gak bakal bisa nih. Oh, gini aja. Aku bisa ngumpetin snacknya di balik sweater. Oke, tetap tenang. Stop. Kamu siapa? Ternyata ada Lily. Semuanya aman. Silahkan masuk. Makasih. Oh, Apaan nih? Jangan berani-berani. Sana, masuk. Stop dulu. Hai. Kinclong banget. Buka tasmu. Oke. Isinya cuma pasta gigi kok. Kamu pasti rajin sikan gigi. Masuk. Aku, ahlinya bela diri. Masa permenku disita? Halo, Tina. Aku mau pake pasta gigi dulu. Dokter gigiku pasti bangga. Hmm, lezatnya. Ya ampun, pasta gigi kok dimakan? Jangan asal ngomong. Ini bukan pasta gigi, tapi stok permen aku. Gini bikinnya. Siapin semangkok madu, lalu tetesin pewarna makanan biru. Campur sampe rata. Kalau udah, ambil wadah pasta gigi dan masukin madu tadi. Ambil catokan buat nutup ujungnya. Madu lezatmu siap disantap. Simple banget kok. Nih buat kamu. Ini gunanya bestie. Pengen langsung icip. Hmm, enak banget. Hmm. Wuh. Wuh. Bela? Sakitnya gak seberapa. Tapi malunya itu loh. Mau taruh di mana mukaku? Ngapain juga aku pakai sepatu hak? Lagian kenapa rokku panjang banget? Hei, imut juga. Bagian pinggangnya kayak ada yang kurang. Nah, kalung yang indah bisa dijadiin sabuk cantik. Cuma butuh lima menit, tampilan baruku selesai. Gimana penampilanku? Mengalihkan duniamu kan? Cuma kelas masa kok. Aku pasti bisa. Eee, pintunya. Maaf. Eee, biar saya aja. Silahkan. Masuk aja. Udah, biar saya urus. Hei. Eee, hai. Nih, bahannya Nona. Iu, apaan tuh? Aku di depanmu loh. Udah waktunya ujian masak. Lebih tepatnya, aduh masak. Ah, ngapain sih aku ikut ginian? Duit? Cuma segini. Bodo amat. Hmm, keju? Oke, bisa aku kreasiin. Aha, pakai ini. Untung aku bawa stik es krim. Masukin stik es krim ke balok keju. Lalu potong kejunya jadi tiga, kayak gini. Celup kejunya ke telur dan ke tepung. Abis itu, kesini. Goreng kejunya di minyak panas, puter-puter, sampai warnanya berubah jadi kecoklatan. Hmm, pasti enak. Tinggal ditata deh. Kayaknya enak tuh. Tolong dong. Ups, maaf. Lelet banget sih kerjamu. Halo, bantuin aku dong. Hah, ini masih libur. Oh, ada duitnya. Oke deh. Waktunya beraksi. Ganti baju dulu. Siap keluar, Cel. Mau kemana? Ntar juga balik, gak usah songatur. Kan cuma nanya. Dahlah. Seru banget. Kayak dulu lagi. Oi, yang ini? Iya. Oke, gampang aja. Mumpung dia nya sibuk. Ssssht, sini duitnya. Kurang lah. Ya ampun. Makananmu mana? Kamu gagal. Hah? Kok gagal? Kejuku, kenapa hilang? Kreasi yang mantap. Luar biasa. A plus. Buatku? Oh, makasih. Curang banget. Enaknya. Seluruh kolam untukku sendiri. Hei, sayang. Mama masak makanan. Aku gak lapar. Tapi ini kesukaanmu. Aku gak mau. Dikit aja. Mama khusus masak untukmu. Enggak. Biarin aku renang. Aku bisa gini seharian. Yuh, renang yang berat. Ah, serius. Coba indih. Pergi. Ah, beraninya kamu? Mungkin itu tadi salah. Aku ada ide. Pertama, aku butuh busa stik renang. Lalu belah jadi dua. Kayak gini. Terus, tahap berikutnya. Olesin lem di bagian rata di sisi busa. Oles sepanjang kedua sisi. Kita kasih banyak lem biar aman. Segitu cukuplah. Lalu, tempel busa di keranjang makanan. Tekan biar nempel kuat. Keranjangnya mau diapungin, jadi dasarnya ketutup busa. Kalau gak mau ninggalin kolam, makanan akan datengin kamu. Siap berlayar. Selamat jalan. Hah, apaan nih? Wah, luar biasa. Ah, dia makan. Hmm, enaknya. Makasih, ma. Mama senang, kamu suka. Dan dan waktu istirahat, butuh seni tersendiri. Tapi, pas mau pakai eyeliner cair, ceritanya jadi beda banget. pelan-pelan. Pelan-pelan. Wow, kakiku kesandung. Maaf ya. Mau gimana lagi? Semoga bisa dihapus. Maaf banget ya. Hei, lihat bentuk penghapus ini deh. Coba pakai yuk. Potong dulu sudut penghapusnya. Lalu, oleskan lime ke korek kuping. Dan tempel penghapusnya ke sana. Tunggu kering dulu ya. Mari kita coba. Oleskan dengan eyeliner. Dan dengan bantuan cermin, usapkan ke kelopak matamu. Terapi banget kan? Bisa dipakai juga di mata satunya lho. Ada penata rias yang tahu trik keren ini nggak ya? Gimana, gimana? Rapi banget. Kamu dapet aja ide kayak gini. Aku mau cincin itu. Wah, cincinnya cantik banget. Aku cuma bisa ngebayangin aja. Aku tahu. Hmm, coba apa aku bisa bantu dia. Oh yeah. Hei, ada kejutan untukmu nih. Bunga ini ngingetin aku akan kamu. Oh, romantisnya. Aku juga ada cincin untukmu. Astaga. Astaga. Sulit dipercaya. Oke, aku siap. Oke, ini dia. Nah, mimpiku jadi nyata. Foto dulu ah. kamu emang yang terbaik. Oke, hati-hati. Hati-hati. Lepasin cincin kunyul ini. Bosan banget. Beti juga main popit. Oh, ada chat. Semoga ada kabar bagus. Asik. Ini dia yang kubutuhin. Pesta. Aku seneng banget. Oke, pakai baju apa ya? Aku tahu. Tolong bawain aku gaun ini. Segera ya. Ini dia, Nona. Koleksimu sesuai permintaan. Gimana kalau kimono biru ini? Atau mungkin gaun kuning indah ini? Kamu nggak ngerti seleraku. Pergi sana. Aku nggak butuh kamu lagi. Tuh, sekarang aku harus gimana? Main popit dulu deh sementara. Hah? Kayaknya?